Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sehat Tanah Amri Semoga pada sehat, akmur, sejahtera Dan menikmati hidup ini Hari ini saya bikin konten bertepatan dengan Tanggal 10 Julija yaitu hari Idul Adha Dimana teman-teman yang ada di Mekah Sudah melaksanakan haji Kita disini kemarin sudah puasa Ya ada yang puasa satu hari, ada puasa yang dua hari Karena tanggal 10-nya disini berbeda Ada yang kemarin, ada yang sekarang Ya itu, itu cuma perbedaan pendapat Diambil dari Mazda Shafi itu Kalau hilal sudah terlihat di Mekah Kita bisa ikut, kita bisa enggak Maksudnya kita di negara Indonesia yang jaraknya berapa jam Dari Mekah itu bisa ngikutin Mekah, bisa enggak Yang ngikutin kemarin sudah sholatid Yang enggak ngikutin baru mau sholatid sekarang Jadi, perbedaan seperti itu enggak masalah Enggak menyelesaikan apapun Tetap boleh dilaksanakan maupun Mau tanggal 9 ada yang Kalau tanggal 9-nya menurut disini Kemarin Tapi, kalau menurut mereka Ada yang tanggal 10-nya Sudah sholatid Kalau kebanyakan orang disini Makanya tanggal 10-nya hari ini Ya, teman-teman semua Semua perbedaan itu adalah keindahan Kita Wajib menghargai perbedaan Jadi Mau yang kemarin atau sekarang Semaja yang kemarin Bertoleransi memotong hewannya Sekarang Yang sekarang Sholat terus memotong hewan Untuk hubungan antara Idul Rizak Sama Jalan Zeta Lamri Itu Sangat erat Karena Kita mau Berpesta Ya Anggup saja berpesta itu Kita makan daging Mau kambing Mau Sapi itu Boleh-boleh saja Yang penting tidak kebanyakan Dan Untuk Teman-teman yang mengidap Penyakit Diharapkan Sebaiknya Sebaiknya Jangan Mengkonsumsi jeruan Karena kita di Indonesia itu Dari daging tulang Jeruan itu Dikonsumsi Dikonsumsi semua Itu Orang Arab biasanya Kalau nyembele Entah untang Entah kambing Itu yang dimakan Cuma dagingnya Jeruannya Dibuang Nah Tapi karena Kebanyakan Sudah banyak TKI Yang kerja di sana Ngajarin Jadi Jeruan itu Diawala dimasak Akhirnya sekarang Arab pun Maksudnya Mengkonsumsi jeruan juga Padahal Daging doang Itu Lebih sehat Jadi Permasalahan Kesehatan Yang terjadi Sekitar Sapi Kambing Olah masakannya Maksudnya Olah masakannya itu Lebih 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 Menonjol apa ya Karena Di Indonesia itu Nggak cuma Daging Tapi juga jeruan Dicampurin Terus Kadang Beberapa Bumbu juga Menambah Seperti Santan Ya Macem-macem Jadi Itu yang Lebih bikin Mungkin Jara tinggi Kolacarol Macem-macem Mungkin Cukup Sekian aja ya Saya ingatkan Teman-teman lagi Boleh makan Daging Tapi Berusaha Hindari Makan jeruan Itu Biar Sehat Kayak saya pun Tidak ada Larangan makan Daging Tapi Lebih baik Jangan makan Jeruan Ya Makan boleh Sedikit Jangan berlebihan Jangan Mungkin Cukup Sekian aja Selamat Melaksanakan Ibadah Haji Buat teman-teman Yang ada di Mekah Selamat Hidul Lada Selamat Memotong Korban Buat teman-teman Semua Terima kasih Banyak Teman yang Sudah datang Yang Sudah Berkunjung ke Channel ini Lihat video ini Terima kasih Banyak Yang sudah Subscribe Yang belum Subscribe Mungkin bisa Disubscribe Ditinggalkan Gejaknya Di komen Insya Allah Nanti saya Balas Berkunjung Terima kasih Coba teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih